hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah ada sebuah TV Panasonic ya berukuran kecil ya 24 in untuk kerusakannya tadi memang sudah saya coba ya jadi memang bisa setar cuma tidak keluar gambar ya jadi udah saya kasih antena nya saya siapin ya kita coba pakai antena kita coba lagi ya colokin Oke teman-teman selalu cepat terima kasih ya sudah mendukung channel saya sampai detik ini mudah-mudahan berkembang dan bermanfaat buat kalian semua nah oke teman-teman sudah sudah menyala ya tipinya jadi suaranya ada di gambarnya gelap jadi tidak nggak ada ya gambarnya nih kalau teman bisa mendengarkan ya ada sebuah suara dari pesawat televisinya ini teman-teman ini sudah bisa dipastikan untuk teman-teman mungkin yang udah biasa ya menanganin TV LED selamatin dulu ya jadi kerusakan seperti ini biasanya bisa diakibatan karena backlink jadi backlinknya mati ya atau inverternya juga bisa oke teman-teman jadi biar lebih jelasnya kita bongkar saja ya tentunya jangan di skip nonton terus sampai akhir jadi saya akan memberikan tip tip modifikasi backlink jadi teman-teman tidak perlu saya mencari spare part aslinya tapi untuk hasil yang memuaskan dan bisa di berhitungkan bisa di bertanggung jawabkan jadi untuk keawetannya oke teman-teman lanjut kita bongkar saja oke teman-teman jadi dalamannya seperti ini ya ini main botnya dan ini udah saya posisikan standby jadi saya akan mengecek apakah inverter dari backlink ini masih normal atau tidak ya jadi kita cek dulu sebelum kita membongkar panelnya mengganti backlinknya jadi kita pastikan dulu bahwa inverter ini masih bagus ya kondisinya ini kabel backlinknya coba kita tes eh peternya ya kabel backlinknya ini kita tes dengan skala 200 nah lalu nanti kita setar ketika kita setar kalau ada tegangan naik lalu turun lagi bisa diartikan bahwa inverter ini masih kondisi bagus ya dan bisa diartikan bahwa kita backlinknya yang mungkin rusak atau putus Oke jadi kita tempelin di input dari ini ya backlink tegangannya kita tempelin seperti ini ya habis itu kita setar oke kita coba setelar ya tv-nya saya setar ktp sudah setar nah dia 56 ya tadi ya 55 ya kalau tidak salah yang dia turun terus 3736 sampai tegangan yang paling terakhir itu tadi 26 ya nah 2627 ya Oke coba kita ulangi lagi sekali lagi ya kita ulangi sekali lagi coba kita ulangi sekali lagi kita matiin dulu coba kita start ya lihat di eh betul lihat di ini tester saya nah coba kita start coba kita ulangi hai oke tadi sempet terukur sampai 60 volt ya jadi 58 kadang 59 kadang 60 volt oke tadi lima 60 volt dan turun lagi oke temen jadi bisa diartikan bahwa inverter backlink ini masih bekerja dengan normal ya dan kerusakannya mungkin bisa di backlinknya oke kita bongkar saja Ayo kita ganti backlinknya apakah benar backlinknya mati oke teman-teman jadi ini ya backlinknya yaitu terdapat delapan kancing ya di dalamnya yaitu satu baris ini empat kancing dan empat kancing di elapan kancing Oke teman-teman jadi eh Teg satu mata kancing ini bisa bisa diartikan bahwa dengan tegangan 6 volt jadi 6 volt kali 8 yaitu 64 volt untuk tegangan drivernya tadi 60 volt ya jadi masih bisa naik lagi setelah backlink ini normal dia akan menyesuaikan secara auto ya Hai beton-temen kita langsung bongkar saja kita cek backlinknya apakah ada ada yang mati ya Oke kita singkirin dulu nah ini masih nyala semua ya yang bawah Hai masih nyala semua oke nah kita ulangi masih nyala empat tempatnya ya kita yang atas oke untuk yang di atas ini mati ya mati satu seitu deket tangan saya kanan ini ya itu mati ya ini masih redup kenapa dia tidak terang karena objek mata kancingnya mati satu ya ini mati oke teman-teman kancing bisa diartikan bahwa ini sudah mati ya ini satu kancing mati jadi ini got mati oke Hai eh tonton terus videonya mungkin saya akan memodifikasi jadi jangan di skip mudah-mudahan bermanfaat buat kalian tidak susah-susah mencari spare part aslinya oke teman-teman jadi mungkin saya akan mengganti backlink ini dengan ini ya jadi ini ini 6 volt ya bekas kalau gak salah bekas TV Toshiba jadi kemarin itu TV nya layarnya retak ya jadi saya ambil backlinknya ini yang itu nya udah saya pasang ini tinggal dua dari keadaan normal Hai walaupun second nih keadaan normal ya jadi ke bekas TV apa layarnya pecah bukan bekas bfp klik mati bukannya jadi saya berani untuk memasangnya karena bekas layar pecah jadi bekasnya masih normal oke jadi ini mungkin kepanjangan ya teman-teman jadi mungkin saya akan memotong mungkin saya akan memakai sekitar lima kancing ya lima kancing saja nah segini nah itu dua tiga empat lima enam ya enam mungkin teman-teman atau lima saja ya Hai kelima kelihatannya cukup cukup eh cukup ya lima ya mungkin saya menggunakan lima kancing ya maksudnya mungkin saya akan memotong di sini saya potong nanti tinggal sambung saja karena setelah dipotong nggak mungkin nyala ya kalau tidak disambung lagi ini disini ada bagian main di sepanjang ini sampai ujung ada sebagian main makanya kalau dipotong dipotong udah jelas bagian mainnya akan putus Oke nanti kita sambung aja kesini dengan cemberan kabel bisa ya Oke mungkin kita lanjut ya teman-teman Hai pencara pemasangannya tidak usah di video ya nanti hasil akhirnya saya video lagi saya rasa bisa teman-teman bisa lah masangnya tinggal ini akan ada tandanya main plus tinggal disodih aja ini kabel merah plus kabel hitamnya eh kabel putihnya main jadi seperti ini aja ya masangnya nanti cuma ini pakai soket kalau kesini enggak pakai soket mungkin nanti ya sudah已经 cedulu ya eta jadi, jangan lupa kasih beza kulit 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 selamat menikmati 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 tinggal selamat menikmati 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 untuk memastikan tidak ada yang mati sebelum pasang selamat menikmati Kita cek tegangannya Berapa ya Oke tegangannya Terukur Oke teman-teman Jadi tegangannya terukur 38V Berarti Backlick yang saya pasang ini Tegangannya 3V Permata Permata kancengnya Bukan 6V Tapi aslinya 6V Jadi Tadi saya kira 6V Ternyata 3V Mungkin saya lupa Jadi mohon maaf Oke Tapi TV-nya Sudah menyala ya Kita rakit coba Oke Jadi saya lubangin Seperti ini ya Bisa potong aja Jadi biar gampang Tinggal Disolasi nanti Disolasi Gini 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 T Viru Tati Bisa Tati Bisa Tati Pus Tati Pus selamat menikmati 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 metode selamat menikmati